Siapa tikus paling lucu sedunia? Kamulah, siapa lagi? Kamu mau nonton film gak? Bisa kamu jelasin dulu apa yang terjadi? Oh, tenang. Cuma makan malamku. Bisa diselundupin sekarang. Yuk, buruan. Bentar dulu. Yeah. Kasih jalan buat ibu hamil. Ah, senang banget deh. Dua orang, ya. Silahkan masuk. Halo. Kamu pikir saya bodoh? Apaan sih? Kita lihat ada apa di dalam sana. Oh, astaga. Menarik. Sekarang kamu. Ada apa di sini? Oh, astaga. Sudah cukup ya kelakuan kalian. Ada lagi yang mau ngibulin aku? Masukin aja lah permennya. Tapi ketara banget gak sih? Tolong. Aku jatuh tanganku luka. Sini ku balut. Dijamin rapi deh. Kayaknya tanganku juga terluka mungkin karena keberatan permen. Boleh ku tambahin ini? Hei, yang terluka di sini. Perban seluruh tubuh. Berikutnya. Jidat juga bisa luka, kan? Yuk pergi. Kayaknya aku pake taksi aja buat ke dokter. Silahkan. Separa apa sih patah tulangmu? Aku... Gak apa-apa kok. Maksudnya... Aduh. Gak boleh. Gak boleh. Harusnya pake darah palsu tadi. Sana, sana. Pulang deh. Berhenti. Mari kita lihat. Hei, hei. Ayo. Hei. Kamu gak ngumpetin makanan, kan? Kalau mbaknya? Ngumpetin apa tuh di bawah lengan? Sini berikan. Oh. Kamu ngumpetin semua itu. Dadah. Cowok itu kejam banget. Orang-orang itu kenapa sih? Oh, hai ganteng. Kita sama-sama pake kalung rantai. Kalungmu keren banget. Itu dia. Ayo. Berikan coklatmu. Percaya deh. Tunggu bentar ya. Oke. Ini dia. Dibuat cuma buat untukmu lho. Yuk coba lagi. Wow. Kalungnya keren banget. Cuma satu-satunya nih. Masuk deh. Di sini keren juga. Lihat gaya kuyang sama kerennya. Sekarang aku butuh camilan. Mana yang mau kamu makan? Yang ini? Tos dulu ah. Wow. Ini enak banget ya. Tadi kita hampir gak bisa masuk. Yum. Hei. Ini lagu favoritku. Tunggu mbak. Harus periksa camilan dulu. Gak perlu. Aku gak bawa. Emm. Itu kebalik. Wow. Keren kan? Makasih. Kamu gak akan ngadu, kan? Wah. Itu malu-maluin banget. Waktunya makan yang manis dulu deh. Astaga. Aku emang hebat. Aku sangat suka melukis. Kalau boleh sombong, aku jago juga. Ini bisa jadi maha karya terbaikku. Aku butuh camilan buat penyemangat. Yes. Ini dia kentang goreng favoritku. Jangan lupa sausnya. Celup. Aku suka kentang goreng. Ah. Iyuh. Cici banget. Apa yang terjadi? Oh. Aku salah celup. Dan sausnya? Ini salahmu juga. Pasti ada cara biar ini gak terjadi lagi. Oke. Pertama, aku akan ambil palet cakup. Lalu kosongin semua catnya. Sekarang, waktunya menuangkan saus. Saus tomat dulu. Masuklah. Ada ruang untuk mustard dan mayo juga. Sekarang, aku bisa menutup tempat sausnya. Selesai. Saus ini sudah siap. Hasilnya boleh juga. Taruh palet ini di samping kentang gorengku. Bisa nyocok kentang dengan aman deh. Oh ya, sangat lezat dan gak menjijikan sama sekali. Kembali ke seniku. Aku berhasil masuk dengan semua camilan ini. Semua camilan favoritku ada semua. Aku gak sabar mau makan. Tunggu. Lihat, Madison punya camilan. Serang dia. Ambil camilan lezatnya. Oh, dia bawa keripik enak hari ini. Hei, bagi dong. Jangan pelit. Terima kasih camilannya, Madison. Enak banget. Apa yang terjadi? Mereka ngabisin semuanya. Ini gak adil. Habis sampai ke remah-remahnya. Apa? Mereka ngerusak rambutku juga. Ini hari terburuk. Gak ada camilan dan penampilanku berantakan. Tunggu. Aku penyihir camilan dan fashion. Tenang, Madison. Aku punya solusi untuk camilanmu yang hilang dan penampilan berantakanmu. Cincin ini akan memberimu kesenangan pada saat kamu butuh camilan. Cincin ini? Bagus sih, tapi aku gak ngerti maksudnya. Sini, aku kasih tau caranya. Cincin ini dibuat dari wadah kecil. Buka tutupnya. Sekarang, hias tutupnya sesuai sineramu. Aku suka berian palsu. Untuk cincin ini, tepalkan berian palsu di tepiannya. Aku juga suka bunga, jadi bunga biru ini hiasan tengahnya. Sekarang, langkah berikutnya. Aku ambil bagian bawah ini dan beli sedikit yang panas. Lalu, aku tepalkan cincin ini. Kupastikan warnanya matching, karena aku penyihir fashion. waktunya mengisi wadah ini dengan camilan kecil peliharmu. Wadahnya penuh, waktunya memakai cincin ini. Sekarang, kamu siap untuk fashion dan camilan medicine? Penyihir tadi ngasih aku cincin camilan. Aku beruntung banget. Oh, tidak. Ini, ambillah. Eh, dasar aneh. Berhasil. Dia nggak tahu ada camilan di dalamnya. Bicara soal camilan, waktunya buka cincin ini. Lihat permainan lezat itu. Masuk ke mulutku. Enak. Sekarang, aku siap beraktifitas lagi. Aku siap berenang, Pak. Wow, tunggu. Kamu bisa lihat, kan? Dia akan bawa makanan. Gimana caranya nyelundupin soda? Minuman besar ini baru dibeli. Aku mau pulang aja deh. Hei, aku ada solusinya. Pakai alat scuba aja. Oh, ye. Pulang sekolah, tempat ini selalu sepi. Pas banget nih. Aku siap ke kolam sekarang. Alat ini pasti bakal berguna. Eh, oksigen ada yang oranya, kan? Hmm, ini bakal seru. Hampir giliranku. Cuma aku dan alat scuba aku. Lihat. Oke. Masuklah. Ketipu dia. Payah banget. Nah, minum dikit, ah. Eh, minum banyak sih. Ah. Haji. Uuuh, sebel kalau sakit. Coba lihat, aku demam gak ya? Yah, bakal lama gak bisa bangun nih. Hmm, enaknya minum yang manis-manis. Sofia! Gak baik minum Coca-Cola saat sakit. Hanya teh dan air putih. Paham? Tapi itu kan baru aja dibuka, Ma. Makanya kamu gak sembuh-sembuh. Dengerin kata Mama. Percaya deh. Haji. Uh. Eh, simpanan rahasia aku. Setiap anak pintar pasti punya simpanan. Halo, minuman manis. Wah, bunyinya aja bikin seneng. Hah? Taruh mana nih? Kompres ini kayaknya berguna. Yes. Pertama, pastikan kantongnya kosong. Lalu, tuang soda ke dalamnya. Segitu cukuplah. Pasang sedotan plastik panjang. Pas buat minum diam-diam. Sisipkan ke lengan bajumu. Sampai bagian leher. Coca-Cola penicillin emang juara. Enak. Enak. Oh. Masih sakit ya? Istirahat ya, sayang? Makasih, Ma. Sudah aman? Sesuai perintah dokter. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax